Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Tim Keamanan Nasional Gedung Putih pada musim gugur lalu meminta Pentagon untuk memberikan pilihan-pilihan untuk menyerang Iran. Hal itu diungkapkan sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Minggu 13 Januari. Permintaan dikeluarkan setelah sekelompok militan yang bersekutu dengan Taheran menembakkan mortir ke sebuah daerah di Baghdad, tempat kedutaan Amerika Serikat berada. Sumber tersebut mengatakan Pentagon menyusun beberapa pilihan untuk menanggapi permintaan itu. Yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal dan yang berasal dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih yang dipimpin oleh John Bolton. Dengan mengutip pernyataan dari pejabat Amerika Serikat yang masih bertugas dan yang sudah keluar, surat kabar itu melaporkan bahwa permintaan tersebut memicu kekhawatiran mendalam di antara pejabat di Pentagon dan Kementerian Luar Negeri. Wall Street Journal juga melaporkan tidak jelas apakah opsi tersebut diberikan kepada Gedung Putih, apakah Presiden Donald Trump mengetahui permintaan itu, atau apakah rencana matang untuk melancarkan serangan Amerika Serikat terhadap Iran mulai ditetapkan pada saat itu. Yang pemirsa, kebutuhan tersebut dipicu oleh tiga serangan mortir yang ditembakkan ke Gedung Diplomatik di Baghdad pada September tahun 2018 selalu. Terima kasih telah menonton!